Intro Hingar-bingar dunia panggung pertunjukan memang tidak ada matinya. Meski penampilan para penghiburnya sering menuai kecaman, bukan berarti pertunjukan dangdut seperti ini lantas sepi peminat. Demi menarik peminat pula, para penyanyi panggung ini rela melakukan apa saja. Seperti yang dilakukan Indri. Dengan saja langkah perempuan 28 tahun ini mendatangi rumah Kisawung, seorang paranormal yang spesialisasinya memasang susu. Ya, susu. Saya tertarik saja. Banyak teman-teman juga yang pasang. Sistem di panggung kan banyak persaingan gitu. Banyak persaingan yang memakai buat bangun suara, terus buat menarik saweran deh kalau di panggung. Sebelumnya, Indri sudah pernah menggunakan susuk emas. Kini, ia ingin mencoba peruntungan dengan memasang susuk yang setingkat lebih tinggi, yaitu susuk berlian. Yang paling utama, perlian itu sangat bagus untuk menancarkan aura nasihan. Sehingga daya jangkaunya juga lebih luas ketimbang emas atau intan tadi ya. Karena kelebihannya itu, tarif pemasangan susuk berlian jauh lebih mahal daripada susuk jenis lainnya. Untuk sekali pasang, tarifnya bisa mencapai 3 juta rupiah. Padahal lihat, berlian yang digunakan ternyata ukurannya sangat kecil. Tidak lebih besar dari sebutir kristal gula pasir. Rupanya, ukuran berlian bukan menjadi tolok ukur efektif atau tidak susuk ini nantinya. Keberhasilannya konon lebih tergantung pada kemampuan si pemasangnya. Dan dimulailah prosesi pemasangan susuk berlian ini. Dimulai dengan membaca mantra. Kemudian merajah dengan si pasien dengan campuran serbuk emas dan air sindang krama. Setelah proses jampi-jampi selesai, barulah berlian dimasukkan ke tening si pasien. Dalam sekejap, berlian hilang tak berbekas. Meski ritual pasang susuk ini kental, suasana magis. Kisawung mengelak jika proses pemasangan dan cara kerja susuk ini dianggap tidak logis. Akubuntur itu juga berupa jarmu yang dimasukkan. Mengaruhi meridian-meridian pada tubuh. Dan bisa menyebabkan orang jadi awet muda dan segala macam ya. Saya berpikir sama, susuk juga stimulan. Jadi kalau ditanam di tangan atau di sini, di sini akan di-stimulasi terus sama susuk itu. Di sini ada efek kejantung. Ada efek penenang. Jadi kalau orang sudah tenang, jelas saja auranya itu bagus. Kalau auranya bagus, orang lain akan berpercaya. Dan kalau orang itu tenang, akan disukai dalam bergabungan. Itu logikanya begitu. Lain pula kisah Uku. Siapa sangka pemuda ini sudah 7 tahun menggunakan susuk berlian. Alasannya sama, demi mendongkrak rasa percaya diri. Hasilnya, banyak orang menyangka usianya masih belasan. Padahal sejatinya ia sudah berusia 26 tahun. Dan selama 7 tahun berlian bersarang di keningnya, tak sedikitpun peluhan dirasakannya. Jadi, efek kebadan mungkin jadi lebih pede ya, Pak. Karena memang akhirnya kebadan juga terasa jadi, kita seperti yang percaya mungkin kalau berkaca. Ya, lebih percaya diri ya. Ada, ada. Gak ada, biasa saja. Mereka paling hanya bertanya kenapa pasang, aku kasih tahu alasannya. Bagaimana dengan Anda? Ingin aura kecantikan lebih bertambah? Ada dua pilihan yang bisa Anda ambil. Menggunakan berlian sebagai perhiasan yang terlihat wujudnya, seperti yang dipilih perempuan-perempuan ini. Atau memasukkannya ke dalam tubuh Anda, seperti yang Indri lakukan. Atau Anda tidak memilih dua-duanya, pilihannya ada di tangan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.